Intro Atta Halilintar saat ini sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit karena penyakit demam berdarah. Antas bagaimana kondisi terkini Atta Halilintar? Hal tersebut ditanya kepada Aurel Hermansa. Yang datang ke perayaan ulang tahun, Rapatar Malik Ahmad. Aurel Hermansa mengatakan kemungkinan sang suami akan dirawat selama satu minggu. Trombositnya terakhir nanti mau dicek lagi. Sekarang masih di rumah sakit. Kata dokter, kemungkinan bisa seminggu dirawat. Ia DPD ungkap Aurel Hermansa. Baru masuk hari kedua dirawat, sembungnya lagi. Aurel Hermansa meminta agar semuanya memberikan doa yang terbaik untuk kesembuhan Atta Halilintar. Pokoknya doain ya, semoga Abang Atta sehat lagi. Beber Aurel Hermansa. Sebelumnya, Aurel Hermansa memastikan jika suaminya bukan terpapar COVID-19. Bapaknya Amena drop. Doain ya teman-teman. Tadi cek, Alhamdulillah bukan COVID-19, tapi demam berdarah. Ungkap Aurel Hermansa. Saat membawa Atta Halilintar ke rumah sakit, Aurel Hermansa mengajak Asanti untuk memastikan jika Atta Halilintar harus menjalani perawatan. Kini Aurel Hermansa memiliki dua bayi yang harus diurus. Satu Amena dan satu lagi adalah Atta Halilintar. Cepat sembuh ayam. Sekarang punya dua bayi. Pagi tadi masak untuk Amena jam 7. Terus malamnya, tahu papanya sakit langsung ngurus papanya dulu. Suapin. Makaikan minyak, angin sebadan. Besok pagi masak lagi untuk Amena. Yuk semangat. Yuk serunya menjadi istri. Bapak Aurel Hermansa. Postingan Atta Halilintar itu mendapat doa dari sahabat dan netizen. Mereka memberikan doa yang terbaik untuk kesembuhan Atta Halilintar. Abang lekas sembuh ya. Amin. Tuhan sayang selalu. PBR Kerlin Delano